Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana Nando yang benar-benar tak memiliki tujuan hidup lagi Bahkan Nando merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa hidup lagi di dunia ini Jika Nando harus kehilangan Saleha Nah kira-kira apakah nantinya ada kesempatan ya kawan-kawan bagi Nando Untuk bisa meminta maaf kepada Saleha Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Nando mengalami kecelakaan ya kawan-kawan Karena Nando terlalu memikirkan tentang Saleha Apalagi Nando juga mendengar doa Saleha yang mendoakan orang-orang yang telah menculik Saleha Dengan doa yang buruk ya kawan-kawan Hal itu membuat Nando akhirnya hilang fokus dan mengalami kecelakaan Namun saat di rumah sakit Nando melihat Saleha dengan Azam Sehingga Nando pun memutuskan untuk tidak mau dirawat ya kawan-kawan Nando akhirnya mengikuti Saleha dan juga Azam Dan ternyata mereka berdua menuju ke ruang rawat Pak Darmawan Di sana Nando mendengar dan menyaksikan sendiri betapa gentlemannya Azam ya kawan-kawan Berani mengambil sikap di hadapan Pak Darmawan untuk menikahi Saleha Bahkan Azam akan menggelar pesta pernikahan ini dengan pesta yang sangat meriah Untuk mengembalikan harkat dan juga martabat Saleha Nando pun benar-benar malu ya kawan-kawan dengan dirinya sendiri yang sangat pengecut Padahal sebelumnya Azam telah meminta Nando untuk menikahi Saleha Ya tujuannya yaitu untuk mengembalikan martabat Saleha Namun ternyata Nando masih tidak berani untuk menikahi Saleha Karena Nando merasa tidak pantas ya kawan-kawan untuk bersanding dengan Saleha Seorang gadis yang luar biasa baik Sedangkan Nando telah menyakiti Saleha bertubi-tubi Namun dengan adanya rencana pernikahan Saleha dan juga Azam Nando benar-benar merasa kehilangan ya kawan-kawan Sehingga Nando pun merasa bahwa kini dirinya tak sanggup hidup lagi di dunia ini Jika memang Nando harus kehilangan Saleha Saat itu Bella yang melihat kondisi Nando pun berusaha untuk membantu Nando dengan membawa kursi roda ya kawan-kawan Dan mengajak Nando untuk memeriksakan diri Nando ke dokter Namun sebelum Nando melangkah Nando sudah terlebih dahulu jatuh ya kawan-kawan Untung saja disana ada Bara Bara pun langsung berlari untuk membantu Bella membawa Nando ke ruang perawatan ya kawan-kawan Ya Saat Nando sedang dirawat Bella ternyata menceritakan semuanya kisah Nando dan juga Saleha kepada Bara ya kawan-kawan Namun bukannya Bara marah kepada Nando Bara justru malah iba dan kasihan kepada Nando dan juga Saleha ya kawan-kawan Bara bahkan sampai mengatakan bahwa kisah cinta mereka itu begitu sangat indah Namun begitu sangat menyakitkan juga Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di dalam di ruang perawatan bu Heni masih berusaha untuk menyadarkan Nando ya kawan-kawan Bu Heni benar-benar sangat takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Nando Ya rasa takut ini tentunya bukan tanpa alasan Karena bu Heni pernah ditinggal oleh salah satu anaknya yaitu Wina Sehingga bu Heni pun tidak mau jika hal ini terjadi kepada Nando Ya namun untung saja Nando baik-baik saja ya kawan-kawan Akhirnya Nando pun sadarkan diri Namun saat Nando sadarkan diri Nando terlihat tidak semangat sekali ya kawan-kawan Bahkan Nando sepertinya tidak memiliki gairah hidup lagi Bu Heni pun mencoba untuk menguatkan Nando Namun Nando mengatakan jika dirinya saat ini sudah kehilangan Saleha Semua itu karena kebodohan Nando sendiri Pak Rahmat yang melihat kejadian itu pun jadi sadar ya kawan-kawan Apalagi setelah Pak Rahmat mengetahui semuanya Bahwa ternyata Nando memiliki masa lalu yang begitu sangat kelam Pak Rahmat merasa semakin berdosa Karena telah menelantarkan Nando, Wina dan juga Bu Heni Pak Rahmat merasa bersalah Jika saja Nando tidak bertanggung jawab atas pengobatan Wina Pasti Nando tidak akan melakukan kejahatan itu kepada Saleha Dan Saleha pun tidak akan malu dan mendapatkan masalah sebanyak ini Sampai saat ini Ya rasa bersalah Pak Rahmat ini benar-benar membuat Pak Rahmat hancur ya kawan-kawan Ternyata semua permasalahan ini berawal dari dirinya Wah 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 makin seru nih makin kerigat dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Lalu apa ya yang nantinya akan dilakukan oleh Bela Bela atau bahkan nantinya Pak Rahmat untuk bisa mempersatukan kembali Saleha dan juga Nando ya kawan-kawan Karena kisah cinta mereka juga begitu sangat kuat luar biasa ya kawan-kawan Ya meskipun mereka semua tahu tentang masa lalu Saleha dan juga Nando Namun mereka sama-sama yakin bahwa kekuatan cinta mereka jauh lebih besar daripada apapun Sehingga mereka yakin bahwa Saleha pasti akan menerima Nando kembali Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan tanya setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita Sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini